Intro Rasulullah dulu membangun peradaban 23 tahun Kok kenapa? Mereka punya berkah waktu Dimana waktu-waktu mereka itu gak bisa dibandingkan dengan siapapun Pak Kok bisa? Iya 24 jam yang mereka miliki tidak sama dengan 24 jam yang kita miliki Coba yang jaringan meranungkan lah Dini lagi lapo yang ini-ini semora-mora maghrib Kesel lagi nyaksanya maghrib Apalagi yang ngantor Lunggo lagi yang ini jagungan Utak-utak Mas mari mulai kantor Gak ada kadang-kadang pekerjaan yang berarti kita lakukan Apalagi ibu-ibu yang lagi masak Mari masak Tidur maghrib Tidur maghrib Mora-mora malekat mau datang Mas mulai Karena gak ada barokah waktu Jadi di dalam waktu itu ada tenggang masa Dari jam 1 ke jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 Itu pancet mau lebih Tapi kita tidak paham bahwa Allah itu memberi rezeki pekerjaan yang barokah di dalam waktu itu Fahami itu bapak ibu sekalian Jam sama Jam sama Tapi ada 2 orang Itu oleh Allah dikasih pekerjaan Dan dikasih barokah Bisa melaksanakan 4 pekerjaan Ada yang punya waktu 24 jam Nanti seminggu itu gak kerja apa-apa Jadi dengan renungkan Kerjanya apa Efeknya ke depan Gak ada Ada ini orang ini Masya Allah Cuma 2 jam Tapi dampak manfaatnya untuk 100 orang 2000 orang 1 juta orang 8 juta orang Kalau dalam hidup kita Sudah merasa dalam hidup itu Ada yang ganjil nih Saya ini selama satu hari Gak itu apa-apa Kesok loh Kok pancet gak ada apa-apa Besoknya lagi gak ada apa-apa Innal insana Lavi Husrin Itu berarti dia gak punya barokah waktu